Sebelumnya diketahui Kaesang Pangarep mengejutkan publik. Hal tersebut dikarenakan dirinya mengunggah foto dirinya dan Erina Gudono, yang ternyata merupakan foto pre-wedding. Terkait hal tersebut pasangan kekasih ini melakukan foto pre-wedding di sebuah stadion. Ternyata stadion tersebut adalah Manahan Solo, Jawa Tengah. Kakak Kaesang yakni Gibran yang merupakan wali kota Solo pun meminta bayaran. Gibran mengaku akan menagi uang sewa ke adiknya, karena menggunakan fasilitas stadion Manahan Solo. Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melepas masa lajang dengan wanita bernama Erina Gudono pada tanggal 10 Desember tahun 2022. Persiapan pernikahan sejoli tersebut sudah rampung, termasuk sesi foto pre-wedding di berbagai tempat, salah satunya di stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Di stadion tersebut keduanya berpose mengenakan jersi warna merah. Namun, Kaesang dan Erina tak menggunakan fasilitas tersebut secara cuma-cuma. Kakak kandung Kaesang, Gibran Raka Buming Raka yang menjabat sebagai wali kota Surakarta pun menagi uang sewa. Kakak beradik tersebut memang dikenal kerap bertengkar di media sosial namun hanya sebatas candaan. Dilansir dari kanal Youtube Daerah Solo, Kamis tanggal 11 November tahun 2022, Gibran Raka Buming mengaku akan menagi uang sewa. Ya nanti biar ditagi di spora, dinas pemuda dan olahraga, biar ditagi di spora, tutur Gibran saat diwawancara wartawan. Gibran menegaskan, tarifnya sama dengan yang lain. Tarifnya sama aja dengan yang lain, berarti gak ada keistimewaannya mas, tanya seorang wartawan. Lah emang Kaesang istimewa, jawab Gibran Raka Buming Raka memancing tawa wartawan. Untuk tarifnya sendiri, Gibran mengaku lupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!